assalamualaikum hai semua kembali lagi ke deliterah pada seri tutorial inscape kali ini kita akan belajar tentang cara membuat silhut yang berisi gambar nah oke langsung aja pertama kita membuat silhutnya itu dari sebuah gambar ya kita trace dulu jadi kita import dulu gambarnya disini saya memakai gambar ikan ya kalian bebas mau pakai gambar apa aja nah ini kita akan buat jadi vektor nih ini yang awalnya gambar kita buat jadi vektor dengan cara kita ke pev lalu kita kliknya ini trace bitmap nah lalu kita update nih tinggal kita klik update aja nah seperti ini dia jadi kalau ini belum sepenuhnya belum sepenuhnya hitam jadi ini masih banyak ruang kosong kita harus hitamkan seluruh permukaannya agar nanti mudah ketika memasukkan gambar gitu jadi kita bisa nambah nih yang pertama nya 400 mungkin kita bisa jadi 700 nih kita coba lagi kita update lagi nah seperti ini oke mungkin kita bisa update jadi 800 nah agak overdosis ya jadi mungkin 700 aja mungkin 700 atau mungkin 800 coba dulu 800 nah seperti ini lalu kita apply nah udah jadi ini kita pindahkan ke samping nah ini kan masih ada nih ruang-ruang kosongnya kalau kita klik nah banyak banget pindahkan notenya kalau kita klik yang ini kan edit pev nah seperti ini jadi kita bisa kurangin nih biar jangan banyak banget gini dengan cara kita klik pev lalu klik simplai ini ya apa nih baca nya simplify 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 ini dia nah jadi berkurang kan jadi sekarang kita akan menghapus pev yang disini note maksud saya note titik-titik yang disini agar nggak ada lagi ruang kosong jadi kita hapus saja dengan seleksi seperti ini nah manual ya lalu kita klik delete nah lalu ini masih ada sisa dikit lagi kita juga hapus nah ini kita hapus nah ini kita hapus juga ini juga nah coba kita klik yang ini lagi cukup sekali aja rupanya mungkin ini sedikit lagi ini dan ini ini juga kita hapus manual ya nah ini jangan karena ini bagian luarnya nah oke mungkin udah cukup gini aja nah ini udah jadi sebuah faktor ya ya dan siap kita isi dengan gambar sekarang kita import lagi gambar yang baru kita import disini saya memakai gambar laut yang ini kita klik ok oke agak lama karena fontnya besar nah oke udah ada ini hmm kita pindahkan kita kecilkan layarnya nah ini kita besarkan sedikit lalu ini bisa kita pindahkan kesini kita pindahkan ke depan dulu biar nampak boom nah ini nah sebelumnya kita harus duplicate dulu nih kita duplicate udah gitu aja lalu kita pilih lagi lalu kita pilih yang ini nah udah kita set clip ya set clip nah udah jadi yang ini kita pindahkan ke belakang aja dengan cara klik yang ini atau kalian bisa klik M nah seperti ini lalu kita pindahkan sedikit ke bawah untuk membuat shadownya gitu nah seperti ini kalau kalian mau kalian bisa buka yang ini edit object lalu kalian blurkan sedikit nih seperti ini seperti ini nah jadi lebih halus gitu kita close lagi mungkin bisa kita turunkan lagi bawah sedikit ini di cursor aja ya kita turunkan bawah nah ini dia hmm ini kita naikkan nah oke sekarang kita buat nih background belakangnya misalnya seperti ini hmm lalu kita pindahkan ke belakang ya ya kita pindahkan nah udah jadi nih tinggal kita tambahkan teks aja ini namanya ikan emas ya ikan emas berarti gold fish oke saya besarkan hmm kita ubah jadi warna putih oh nah kita duplicate juga nah yang ini lalu kita ubah jadi warna hitam kita pindahkan ke belakang juga jangan yang ini tapi nanti kalau yang ini ini bakal pindah paling belakang artinya dia akan berpindah di belakang bagi bulan jadi kita pindah satu langkah aja nah lalu kita pindahkan ke bawah nah kalian bisa geser cursor atau tanda panah ya nah seperti ini lalu kita blurkan sedikit juga hmm nah ini tadi ini ini kita grupkan kita grupkan kita grupkan lalu kita oh belum tergrup ya nah ini kita ctrl G aja ctrl G nah kita pindahkan sedikit ke atas oke sip udah jadi nah mudah sekali bukan? nah seperti itu caranya jangan jangan lupa di share di like di komen dan juga di subscribe ya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya